Halo warga Youtube, kembali lagi di channel saya Niana Putra Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memonet konten lagu Dan ini resmi dari Youtube, dimana konten lagu kedepannya akan bisa dimonetize Tapi dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Youtube Seperti apa? Kita lanjut setelah intro yang satu ini Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang update video atau update dari Youtube terbaru Lanjutan dari kemarin, update Youtube Short Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan update terbaru tentang lagu yang bisa menghasilkan uang Alias lagu bisa dimonetize Nah, di video ini saya akan menjelaskan secara ringkas Tapi mungkin ini akan berlaku atau peraturan ini akan berlaku di tahun 2023 Apa ya, bisa dibilang kayak Youtube itu sekarang menginfokan ke kreatornya Tapi meresmikannya itu di tahun 2023 Dan saya akan coba menganalisa dari informasi tersebut So, buat teman-teman Youtuber atau kreator lagu, ini adalah berita yang sangat bagus banget Seperti apa? Kita lanjut ke videonya Oke, seperti yang teman-teman lihat di layar Belum jelas apakah, kalau kemarin saya akan menganalisa kalau peraturannya bisa dipilih gitu kan Dan mudah-mudahan sih seperti itu Harusnya memang seperti itu Kalau memang dua-duanya digabungin itu kan berat banget ya Nggak mungkin lah, kalau dua-duanya digabungin seperti itu Dan selanjutnya yang paling menarik di sini adalah Nanti iklannya akan muncul di short Nah, itu yang kemarin saya jelaskan Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Penggunaan lagu atau cara memonet lagu Baik itu lagu-lagu yang resmi seperti mungkin Victor, Pender, Masip, dan lain-lain Karena kalau yang saya baca dari pengumuman seperti yang teman-teman bisa lihat di layar Memonetize konten yang mengandung musik populer Mungkin musiknya bisa Justin Timber bisa juga gitu kan Mungkin bisa juga musik-musik yang memang lagu asli gitu kan Kalau selama ini kan lagu asli itu nggak bisa dimonetize Alias kita nggak bisa menghasilkan uang Boro-boro dimonetize, menghasilkan uang aja nggak bisa gitu kan Nah, pada peraturan baru ini bisa gitu Seperti apa? Coba kita lihat Penggunaan lagu dari kreator musik Kreator musik tersedia di YouTube Studio Nah, kreator musik itu kemarin sempat ada Tapi sekarang udah nggak ada yang saya lihat Dan di sini kita bisa melihat atau menganalisa Pembagian hasil dan lain-lain Dan mungkin ke depan ini akan dihadirkan lagi Tempat Anda dapat menelusuri, mendengarkan sekilas, dan menelodot lagu favorit Untuk setiap lagu Anda dapat melihat opsi penggunaan berikut Nah, ini ada dua jenis lisensinya nanti Teman-teman bisa dengerin baik-baik Beli lisensi Bayar biaya di muka untuk menggunakan musik Dan dapatkan pembagian hasil yang sama berlaku untuk konten Anda tanpa musik Oke, yang bisa saya analisa di sini dan bisa saya telah adalah Teman-teman bisa membeli lisensinya Dan dimasukkan ke dalam video teman-teman Dan ketika video teman-teman itu mendapatkan iklan yang mengandung musik tersebut Itu bisa dimonetize dan bisa pembagian hasil Walaupun kontennya atau lagunya itu lagu asli Kalau untuk sekarang kan lagu asli nggak bisa Apalagi kalau sekedar kena back sound doang Atau cuma nampil sedikit aja gitu kan Itu udah kadang di-take down videonya Tapi sekarang beda Ketika kita sudah memiliki lisensinya Dan memang pembagiannya nanti sudah dijelaskan untuk lagu ini Pembagiannya seperti ini gitu kan Itu akan bisa menghasilkan uang Dan video kita yang mengandung lagu tersebut mendapatkan jutaan penonton Itu akan mendapatkan hasil Itu keren banget yang bisa saya tangkap gitu kan Kalau mungkin teman-teman punya gambaran sendiri silahkan tinggalkan di kolom komentar ya Nah juga yang kedua Pembagian hasil Berbagi pendapatan video dengan artis lagu dan pembagian cipta musik terkait Nah seperti itu Seperti yang saya jelaskan tadi Nanti akan ada pembagian hasilnya Untuk video atau lagu yang mengandung cipta gitu ya Teman-teman bisa menguangkan Tapi ada pembagian hasilnya Seperti yang bisa saya tangkap gitu kan Nah kemudian yang ketiga Disini ada notice juga Opsi penggunaan mungkin berbeda-beda dari setiap lagu Perhatikan bahwa Anda mungkin masih melihat beberapa lagu yang tidak tersedia Dan pembagian lisensi dan pembagian hasil Jika Anda memilih menggunakan salah satu lagu tersebut Video Anda dapat dikenai klaim ID dan penghapusan karena pelanggaran hasil cipta Nah saya akan jelaskan sedikit Oke ya Sebelum teman-teman menggunakan lagu membeli lisensi Pastikan memang channel teman-teman monetize Atau sudah menghasilkan uang nanti untuk kedepannya Jangan teman-teman beli lisensi Kalau channel teman-teman itu belum monet Atau belum dimonetize seperti itu Nah ngomongin soal monetize yang teman-teman kemarin Banyak yang komen Banyak yang nge-DM admin juga Untuk jasa monet yang lebih cepat Teman-teman bisa menggunakan jasa bikin channel.com Jadi disini kontennya apapun bisa dibuatkan ya Teman-teman bisa ambil paket gajian Jadi teman-teman tinggal pesen channelnya Dibuatkan sampai monetize Teman-teman tinggal upload videonya aja Selesai Oke ya Jadi disini ada namanya paket gajian dari bikin channel.com Itu teman-teman terima beres Tinggal request listnya apa Atau mungkin temanya apa Akan dibuatkan videonya oleh tim bikin channel.com Sampai monetize Seribu subscriber 4.000 camk yang semua dicarikan Didaftarin sampai benar-benar diterema monetize Dan teman-teman tinggal lanjut Konten aja Ini keren banget bikin channel.com Teman-teman bisa lihat juga testimoninya Ini banyak banget ya Sudah meloloskan bahkan ribuan channel Seperti itu Teman-teman bisa pakai jasanya Kalau udah punya channel Tinggal dilanjutin aja Kontakt aja tim bikin channel.com Linknya ada di bawah Mungkin teman-teman udah punya channel Kak saya udah punya channel Silahkan aja konsultasikan Nanti harganya pasti akan berubah Kalau teman-teman udah punya channel Seperti itu Oke buat teman-teman yang berminat Silahkan linknya ada di bawah Di bikin channel.com Oke saya akan jelaskan Yang pertama adalah Ketika teman-teman sudah memonet channel Teman-teman beli lisensi Nah disini adalah Opsi penggunaan mungkin berbeda-beda Untuk setiap lagu Jadi penggunaannya adalah Memang yang bisa dibeli lisensinya Dan gak bisa Atau mungkin pembagiannya 60-40 Atau 50-50 Semuanya akan berbeda Dan ditampung di kreator Musik YouTube Studio Seperti itu yang bisa saya tangkap Oke ya Dan jika Misalkan teman-teman Menggunakan lagu Yang udah di lisensi Tapi teman-teman gak beli lisensinya Dan itu ketahuan Maka itu akan kena Klaim ID Atau penghapusan Karena pelanggaran hak cipta Kalau teman-teman Maksain pakai lagunya Dan teman-teman gak beli lisensi Nah ini bagus banget ya Untuk teman-teman Yang membahas tentang Mungkin musik album Mungkin ada 12 Teman-teman beli semua lisensinya Kalau itu naik jutaan penonton Gitu kan Uang lisensi balik Kemudian teman-teman akan dapat Penghasilan pasif income Dan teman-teman sudah Membawa lisensi dari lagu tersebut Itu yang bisa saya tangkap Kemudian kemungkinan saja Ini 2023 akan berubah Tapi ini bisa jadi angin segar Buat kita yang Memiliki konten Dengan lagu berhak cipta Seperti itu Dan semoga saja Semuanya akan berjalan Dengan apa yang dimulakan oleh YouTube Dan ini tentunya mudah-mudahan Menguntungkan dari kreator itu sendiri Karena apa? Karena ya Ketika kita menggunakan Misalkan kayak Membuat video Kalau musiknya mungkin harus Menggunakan musik itu Dan kena claim ID Bahkan di takedown Itu akan sangat-sangat Merugikan kreator Dan mudah-mudahan saja Lagu asli Semuanya itu bisa Dimonetize Dan bisa menghasilkan Uang Tidak hanya di shot doang Tidak hanya di Untuk video shot saja Untuk video panjang Semuanya Bisa menghasilkan uang Seperti itu Itu harapan saya Dan kemungkinan Analisa saya ini Bisa jadi salah Karena memang disini Saya membaca berdasarkan Informasi yang diberikan oleh YouTube Secara resmi Di halaman support Google-nya Teman-teman linknya ada di bawah Nanti tinggal klik aja Seperti apa peraturan Barunya Seperti itu Jadi buat teman-teman Silahkan saja Untuk Apa namanya Prepare dari sekarang Kalau memang kontennya musik Jangan Berkecil hati Mungkin ke depannya Akan ada peraturan Yang dimana kita Wajib membeli lisensi Dan kita bisa menggunakan musik tersebut Dan ini membangun kerjasama Antara YouTube Dan juga kreator musik Atau mungkin musisi Yang memasukkan musik Ke YouTube Seperti itu Ini adalah Program yang keren banget Dari YouTube Kalau menurut saya pribadi Kalau bisa terwujud Seperti yang saya jelaskan tadi Kemungkinan kalau memang salah Bisa dibilang Nanti update-nya Akan seperti apa Jelasnya kan Di tahun 2023 Nanti akan ada Penjelasan semuanya Oke mungkin sekian Video saya mengenai Lagu yang bisa Dimonetize Dan lisensi lagu Buat teman-teman yang ada pertanyaan Seperti biasa Tinggalkan di kolom komentar Jangan lupa like, comment, dan subscribe Thanks for watching See you Terima kasih kerana Terima kasih telah menonton